Saudara empat daerah di Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bualemo telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo terus berupaya dengan menggandeng pemerintah daerah dan instansi lainnya agar seluruh daerah di Provinsi Gorontalo dapat mencapai Universal Health Coverage tersebut. Dari data BPJS Kesehatan terkait program JKN, ada empat daerah dari total enam daerah di Provinsi Gorontalo hingga bulan September 2022 telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Daerah yang paling tinggi mencapai cakupan kesehatan semesta yaitu Kabupaten Bonebolango sebanyak 99,11 persen. Di susul Kabupaten Bualemo 97,92 persen, Kabupaten Pohuwato 95,17 persen, dan Kota Gorontalo 95 persen. Untuk dua daerah yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo hingga saat ini masih belum kembali mencapai cakupan kesehatan semesta. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Muhammad Yusrizal mengatakan, untuk mencapai Universal Health Coverage dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Jadi untuk terkait program JKN yang masuk kategori UAC di Provinsi Gorontalo, dari enam kabupaten kota, sudah ada empat kabupaten kota yang sudah UAC. Yaitu Kabupaten Bualemo, Kabupaten Bonebolamo, kemudian Kabupaten Okwato, dan Kota Gorontalo. Nah dua kabupaten, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, ini yang belum UAC. Secara keseluruhan, seprovinsi sudah mencapai angka di 92,4 persen seprovinsi. Ada beberapa opsi untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, yaitu pemenuhan atas kuota peserta jaminan kesehatan yang tergolong miskin dari Kementerian Sosial, dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah, serta menjalankan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo